Kalau cara memahami, seperti Ustadz Wafi, tentang teori surah istifadah, misal, juga tentang kitab, maka akan memalukan peradaban para santri. Nanti orang-orang kuliah S1 di UIN yang tidak mondok, akan gampang untuk mengatakan bahwa pesantren itu ortodok. Pesantren itu hanya doktrin, hanya dogma. Di sana tidak ada pikiran itu dikembangkan. Hanya taklit buta. Sebenarnya tidak seperti itu. Yang dididik dunia pesantren itu adalah didikan-didikan yang ilmiah. Bagaimana sebuah riwayat hadis itu bisa diverifikasi dengan ilmu sanat dan ilmu riwayat. Tidak setiap hadis yang sampai di sebuah kitab itu ditelan mentah-mentah oleh para santri. Di sana ditakhris dengan menggunakan metodologi para ahli hadis. Kemudian nanti dikatakan ini sahih, dikatakan ini doid, dikatakan ini hasan, dikatakan ini mudallas, dikatakan ini mudraj, dikatakan ini sebagai muallal, dikatakan ini sebagai hadis yang maudok, palsu, hanya digunakan untuk kepentingan sebuah kelompok dan sebagainya. Nah tradisi ilmiah yang verifikatif itu diajarkan di pesantren. Jadi apa yang dikatakan atau apa yang diungkapkan oleh Ustadz Wapi itu tidak representasi daripada kajian-kajian ilmiah yang biasa ada di pesantren. Jadi jangan takut mondokin anak nanti akan seperti Ustadz Wapi, jangan, dia hanya kasuistik gitu. Insidentin tidak seperti itu yang ada di pesantren. Pesantren diajarkan cara berpikir yang rasional, cara berpikir yang tidak taklit buta, cara berpikir yang tidak dogmatis. Terkait dengan adanya perdebatan antara Guru Gembul dan Ustadz Wapi di dalam masalah ilmiah tentang korelasinya pertanyaan apakah ilmu nasab itu ilmiah atau tidak ilmiah. Ini sebenarnya kita bisa untuk menakarnya dengan filsafat ilmu baik secara ontologis, epistemologis maupun secara metode-metode yang dilakukan oleh para ilmuwan di dalam bagaimana teori-teori ilmu seperti teori korespondensi, teori koherensi itu dapat diterapkan di dalam menakar bagaimana filsafat ilmu dapat menguji kedegayaan dari sebuah konsep formula dari kaidah-kaidah suatu ilmu. Sebelum kita bicara jauh tentang apakah ilmu nasab ini bisa dikatakan sebagai ilmiah, relasinya dengan ilmu pengetahuan modern yang dimana kemarin sepertinya itu menggambarkan seorang Guru Gembul yang melihat ilmu nasab dari kacamata modern dan Ustadz Wapi dari kacamata tradisi pesantren. Walaupun itu tidaklah tepat menurut saya bahwa apa yang diutarakan oleh Ustadz Wapi itu tidaklah representasi daripada pemikiran gaya-gaya santri di Nusantara terutama santri Nahdlatul Ulama yang sudah belajar teori tentang logika di dalam ilmu mantik, di dalam ilmu mi'yarul ilmi disebutnya itu. Jadi nanti akan saya buktikan bahwa Ustadz Wapi ini benar-benar tidak merepresentasikan daripada keilmiahan yang telah diperoleh para santri di pondok pesantren. Dimana juga nanti kita akan buktikan bahwa teori modern yang dipegang oleh Guru Gembul tidak bertentangan dengan teori-teori pencapaian kebenaran ilmiah yang ada dalam tradisi pesantren. Ini malam hari ini yang akan kita elaborasi. Yang pertama, sebelum kita berbicara apakah ilmu nasab itu merupakan sebuah ilmu yang bisa dikatakan ilmiah, kita harus tasawur dulu apa itu ilmu, apa itu nasab, setelah kita mengetahui apa itu definisi ilmu, kemudian apa itu definisi nasab, kemudian kita takar di dalam teori ontologi dan teori epistemologi, juga mungkin nanti akan kita takar dengan teori aksiologi dalam filsafat ilmu. Apakah ilmu nasab ini akan selamat, akan tetap digdaya apabila dihadapkan secara diametral dengan teori-teori para ilmuwan dari para ahli-ahli filsafat? Nah nanti kesimpulannya akan kita lihat bahwa sebenarnya perdamaian antara agama dan filsafat itu tidaklah jauh bisa dicapai. Artinya antara agama dan filsafat bagaimana para ilmuwan-ilmuwan masa lalu dari tradisi non-islam itu dalam bagaimana mencapai kebenaran itu tidak bertentangan. Bahkan sampai hari ini teori-teori modern yang apabila kita pahami secara benar itu selaras dengan teori-teori bagaimana epistemologi Islam bicara metode dan konsep yang sama untuk menemukan konsep kebenaran itu. Baik, pertama ilmu. Itu apa sih ilmu itu? Ilmu itu menurut etimologi kan maknanya adalah idrakus syai'i alam mahuwabi. Menemukan sesuatu apa adanya sesuai dengan kenyataan. Itu secara etimologis. Sedangkan secara terminologi bahwa ilmu itu adalah majmu'ul usulil kuliah. Kumpulan teori-teori umum, kaedah-kaedah umum yang untuk definisi yang kedua ini lebih khusus sebagai definisi dari seperti ilmu kalam itu apa, ilmu biologi itu apa, ilmu nahu itu apa, ilmu syarab itu apa. Itu definisinya adalah majmu'ul usulil kuliah. Kumpulan teori-teori dan konsep-konsep yang bersifat universal, yang bersifat umum. Nah, inilah nanti yang akan kita kaji karena ilmu nasab juga merupakan sebuah majmu'ul usulil kuliah. Kumpulan dari kaedah-kaedah yang umum. Kita uji kaedah-kaedah umum ini apakah sesuai dengan kaedah-kaedah ilmiah. Kalau kita bicara tentang ilmu nasab, di dalam ilmu nasab itu ada kaedah-kaedah. Nanti kaedah ini kita takar dengan epistemologi, kita takar dengan ontologi, kita takar dengan aksiologi, kita takar dengan teori korespondensi, Contohnya begini, teori tentang suhrah istifadah. Teori suhrah istifadah, kita ambil contoh di dalam kitab rosail fiilmil ansab. Bahwa suhrah istifadah itu bisa digunakan sebagai sebuah tool untuk menetapkan nasab dengan syarat adamul mu'arid. Tidak adanya negasi di sana. Apabila ada negasi, maka suhrah istifadah ini batal. Itu teori, ada di dalam kitab rosail fiilmil ansab. Jadi suhrah istifadah bisa digunakan sebagai salah satu tool di dalam penetapan nasab, Tetapi dirinya secara ontologis mempunyai syarat epistemologis. Yaitu syaratnya adalah adamul mu'arid. Tidak boleh ada negasi di sana. Apabila ada negasi, maka suhrah istifadah ini batal. Lah ini apabila kita kaji secara epistemologis tadi, ini tidak akan bertentangan dengan prinsip-prinsip dan syarat-syarat ilmiah. Sebuah pernyataan menurut teori koherensi itu bisa dinyatakan benar apabila sesuai dengan pernyataan sebelumnya yang juga dianggap benar. Apabila teori suhrah istifadah ini dengan syarat yang tadi saya sebutkan yaitu adamul mu'arid. Yang disebutkan oleh Syed Hussein bin Khaydar al-Hasimi dalam kitab ruasa Ilfi ilmi al-ansab. Bahwa suhrah istifadah tidak berdiri sendiri sebagai sebuah tool untuk menetapkan nasab. Tetapi dia memiliki sebuah syarat yaitu adamul mu'arid. Apabila syarat ini tidak ada, baru ini tidak bisa dikatakan ilmiah. Karena tidak sesuai dengan syarat-syarat ilmiah. Dimana di dalam syarat ilmiah, semua orang yang kuliah itu sudah tahu. Bahwa pertama dia harus bersifat logis dan yang kedua dia harus bersifat empiris. Apabila sebuah suhrah istifadah yang sekarang ini telah menyebar di kalangan sebuah kampung. Bahwa Kang Didin Shahbuddin ini adalah misalnya anak daripada Bapak Subroto. Maka suhrah istifadah bisa digunakan bahwa Kang Din adalah merupakan anak Bapak Subroto. Walaupun tidak melihat lahirnya Kang Din dari istrinya Subroto. Tidak melihat akta kelahiran, tidak memverifikasi pula di rumah sakit. Tetapi tidak dianggap sebuah kedusaan apabila dia itu kemudian bersaksi kepada orang lain atau dihadapan pengadilan bahwa Kang Din ini adalah anak daripada Bapak Subroto. Tetapi ketika ada Mu'arid negasi, yaitu ada orang yang mentoan bahwa Kang Din ini bukan anak Bapak Subroto. Dia asli orang Banten, Bapaknya orang Petir, namanya Muhammad misalnya. Ini datanya, itu namanya Mu'arid. Maka suhrah istifadah ini hancur lebur, tidak bisa digunakan lagi sebagai sebuah tools untuk menetapkan nasab. Nah ini logis, ini ilmu nasab yang dipahami oleh para ahli nasab. Salah satu kaedahnya adalah dalam cara menetapkan nasab, menggunakan teori suhrah istifadah, tetapi dirinya secara ontologis mempunyai syarat Adamul Mu'arid. Tidak seperti yang dipahami Ustaz Guafi, Ustaz Hanif Al-Atas, orang-orang Rabi Dalawiyah, bahwa apabila suhrah istifadah, ini sudah, sudah bisa digunakan untuk menetapkan nasab. Kalau sudah suhrah, sudah bisa digunakan. Ini kan yang sering kita dengar. Ini tidak masuk akal dan tidak masuk logika. Maka apabila ditaruh di meja filsafat, ditaruh di meja munakasah, ditaruh di meja orang berakal, ditaruh di meja orang-orang pintar, itu teori itu dengan sendirinya akan runtuh, akan ditertawakan oleh peradaban. Sebuah teori yang ketika ada negasi, yang negasi ini kuat, kemudian tetap harus diterima karena sudah ada pernyataan lebih awal. Padahal pernyataan lebih awal ini tidak sesuai dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Misal, kitab-kitab nasab yang ada sebelumnya. Nah ini yang saya kira yang harus dipahami. Banyak orang juga yang mendukung saya kemudian mengatakan bahwa guru gembul kebal-belasan. Tidak. Karena apa yang dikatakan oleh guru gembul bahwa ilmu nasab tidak bisa dipakai atau tidak bisa memenuhi syarat-syarat ilminya, menurut saya adalah ilmu nasab yang dipahami dari Ustadz Wafi. Ilmu nasab yang dipahami dari Ustadz Hanif Alata. Ilmu nasab yang dirinya goyah, yang tidak dibangun berdasarkan tiang-tiang beton yang kuat dari tradisi-tradisi silokisme Islam yang sangat kuat. Dengan mukodimah subroh, mukodimah kubroh, dengan hujaj-hujaj yang ada. Nah ini tidak dibangun seperti itu. Makanya saya katakan bahwa apa yang dikatakan oleh Ustadz Wafi tidak merepresentasikan bagaimana cara para santri Indonesia, santri Nusantara memahami ilmu nasab. Wah mengapa yang disebutkan oleh Ustadz Wafi itu bahwa surah istifadah bisa digunakan sebagai penentuan nasab walaupun bertentangan dengan kitab sebelumnya itu, ini bertentangan dengan apa yang ada di dalam ilmu nasab sendiri. Coba baca kitab rosa ilmi ilmi lansab. Bahwa sebuah surah istifadah tidak boleh bertentangan dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya. Baik itu berupa bayinah yang berupa selembar surat kelahiran misalnya kalau sekarang, atau dengan kitab-kitab yang sebelumnya. Kemudian kitab nasab juga itu. Teori kitab nasab. Bagaimana teori kitab nasab dipahami oleh Ustadz Hanipalatas, oleh Ustadz Wafi, bahwa apabila ada khatun nasabah, cukup ini. Apabila ada seorang ahli nasab sekarang ini menulis nama-nama sampai Nabi Muhammad, maka ini yu'malubihi. Harus diterima. Harus diamalkan filqadini walhadis. Baik untuk yang sekarang maupun untuk yang lalu. Nah ini tidak masuk akal dan tidak masuk logika. Apakah, apa yang disebutkan oleh Ustadz Hanipalatas, apabila sudah ada kitab nasab yang hari ini dikarang, menyebutkan bahwa baklawi ini turun Nabi, apakah ini bisa diterima atau tidak. Kita lihat di dalam kitab Rosail Pilil Ansab, bahwa syarat sebuah kitab nasab itu tidak boleh berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya. Nah, tidak boleh berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya ini sesuai dengan teori koherensi. Sesuai pula dengan teori korespondensi. Juga kitab-kitab nasab bisa digunakan sebagai sebuah tools untuk menetapkan nasab. Itu juga dia tidak sendirian bisa untuk langsung menetapkan nasab. Tidak misalnya seperti Ustadz Wafi dan Ustadz Hanip yang mengatakan, jika sudah ada khatur nasabah, sudah ada sebuah kitab nasab hari ini, yang walaupun dia itu baru ditulis di hari ini, kemudian mengurut nama-nama sampai Nabi Muhammad yang ada di abad 6 Masehi atau 1 Hijriah 50 plus 50 ya. Karena Nabi Muhammad itu, 1 Hijriah itu sudah berumur 50 tahun ya. Nah, itu bisa digunakan sebagai pengisbat nasab. Nah, ini tidak masuk di dalam syarat-syarat sebuah pernyataan disebut ilmiah, di mana dia harus logis dan dia harus empiris. Bagaimana cara membuktikan sebuah kitab yang ditulis hari ini bisa mengisbat nasab-nasab yang ada di atasnya sampai 1.500 tahun yang silat. Yang dipahami Ustadz Wafi dan yang dipahami oleh Ustadz Hanip itu tidak sesuai dengan ilmu nasab yang dipahami oleh para ahli nasab. Maka kalau misalnya guru gembul dan yang lainnya itu mengatakan bahwa itu tidak ilmiah, itu betul, ilmu nasab tidak ilmiah. Jika ilmu nasab itu dipahami seperti apa yang dipahami oleh Ustadz Wafi dan Ustadz Hanip Alatas. Tapi jika ilmu nasab itu kaedah-kaedahnya, konsep-konsepnya dipahami sebagaimana para ahli nasab memahami, yaitu sebuah kitab nasab tidak boleh berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya. Jadi kitab yang hari ini ada tidak boleh berbeda dengan kitab 100 tahun yang lalu. Kitab 100 tahun yang lalu tidak boleh berbeda dengan kitab 200 tahun yang lalu. Kitab 200 tahun yang lalu tidak boleh berbeda dengan kitab yang ada di 300 tahun yang lalu. Terus sampai kepada Nabi Muhammad. Itu akan bisa ditelusuri secara empiris dan secara logika itu masuk di dalam logika. Bagaimana kita untuk memverifikasi orang yang ada di masa lalu sesuai dengan apa yang dicatat di dalam sebuah kitab yang ada di hari ini, yaitu dengan cara menggunakan teori koherensi, sebuah pernyataan akan dianggap benar apabila dia sesuai dengan pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Bagaimana kita untuk memverifikasi itu, yaitu dengan melihat kitab yang sebelumnya. Hari ini dikatakan di dalam kitabnya Semadirojai bahwa Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubed. Kan demikian tuh, kitab Mahdi Ar-Rajai namanya Al-Muqibun. Kita verifikasi di kitab-kitab sebelumnya. Coba di kitab abad ke-13. Oh ternyata benar. Ada nih di dalam kitab abad ke-13. Sekarang oleh Ba'lawi dalam kitab Shamsud al-Hiroh. Bahwa Ubed benar anaknya Ahmad bin Isa. Oke. Coba abad sebelumnya. Oh benar juga nih abad ke-12. Ada kitab Al-Masra'urawi misalnya. Kemudian ada di kitab abad ke-11. Terus di abad ke-10. Benar, masih benar. Di abad ke-9. Nggak ada. Di abad ke-9, kitab-kitab Nasab sudah nulis Ahmad bin Isa tidak punya anak Ubed. Di abad ke-8 tidak. Di abad ke-7 tidak. Di abad ke-6 tidak. Anaknya dikatakan cuma 3 Muhammad Ali dan Husey. Di abad ke-4 tidak. Nah ini berarti ada masalah dari abad ke-9. Di mana apa yang ada di hari ini kitab Al-Muqibun. Dan kitab-kitab lainnya yang dikatakan oleh Ustadz Hanif Al-Atas. 180 kitab menghisbat Balawi. Betul. Tetapi dia akan mentok di kitab yang ada di abad ke-9 yang ditulis oleh Balawi sendiri. Coba lihat dalam teori ilmu Nasab. Di dalam teori ilmu Nasab dikatakan bahwa banyaknya kitab. Lihat dalam kitab Muqaddimah Fiil Milansar. Banyaknya kitab yang ditulis apabila dia itu mempunyai masdar. Referensi. Satu saja. Maka semuanya dianggap satu. Jadi 180 kitab. Semuanya akan mentok Al-Burqatul Musiqah di abad ke-9. Itu semuanya dianggap satu. Dan ini masuk akal dan masuk logika. Masuk dalam kategori kebenaran ilmiah. Yang mempunyai syarat utama. Yaitu adalah logis. Dan dia harus empiris. Empiris bisa dilihat dalam kitab-kitab sebelumnya. Maka saya katakan lagi. Agar tidak menjadi bola liar. Bahwa dikatakan sekarang ini. Wah pesantren tidak standar kebenaran internasional. Di dalam mencari kebenaran. Tidak. Pesantren sama saja. Pesantren bicara ilmu filsafat. Pesantren juga ada kitab Taha Futul Fala Sifat. Karangan Imam Al-Ghazali. Dia kaji juga Taha Futul Taha Futul. Kemudian teori ilmu kalam. Dan di dalam cara-cara. Santri-santri. Menemukan kebenaran. Itu sudah standar internasional. Seribu tahun yang lalu. Kita sudah bicara Pitagoras. Kita sudah bicara Aristoteles. Terus dari kitab-kitab ulama-ulama kita sendiri. Yaitu Imam Al-Ghazali. Imam Al-Farabi. Imam Ibn Sina. Itu kita sudah memperbincangkan teori Aflatun. Pelaton kalau di sini. Teori Pitagoras. Teori dari Al-Farabi. Teori Ibn Sina. Berdasarkan kritik mereka terhadap pernyataan-pernyataan Aflatun itu. Apabila ini tidak sesuai dengan epistemologis Islam. Di situ para filosof-filosof kita. Al-Ghazali. Ibn Sina. Ibn Rush Al-Farabi. Itu kemudian mendamaikan dan mengkawinkan. Teori para filosof itu. Dengan teori-teori yang sesuai dengan Wahyu. Jadi antara Wahyu dan filsafat. Itu bisa didamaikan. Bisa dikawinkan. Tidak diametral. Kemudian saling menguatkan. Walaupun Wahyu. Ajaran Islam. Itu tidak perlu penguat. Karena dirinya sudah sangat kuat. Tetapi. Untuk mampu meng-up to date dalam setiap masa. Ini perlu adanya perkawinan-perkawinan. Perdamaian-perdamaian. Antara filsafat dan Wahyu itu sendiri. Cara mengukur bagaimana sebuah pengakuan di abad keempat. Itu benar atau tidak. Ya semua ilmu itu ada yang bisa diverifikasi. Secara gohirun wabatinan. Secara ontologis. Ada juga beberapa ilmu. Memang hanya membutuhkan sebuah khabar. Itu Al-Khabar Mahtamal Asyid Kowal Kadibah. Seorang ulama. Itu akan berusaha sedekat mungkin dengan objek yang diteliti. Dan akan memverifikasi. Sedetail mungkin. Agar sebuah pengakuan itu dapat dikatakan sebuah pengakuan yang benar. Nah dari situ maka seorang peneliti nasab atau penulis nasab. Kemudian ada yang terhakuk. Misalnya sampai datang ke kampung orang itu. Seperti Imam Fahruddin al-Razi. Dia orang Roy. Tinggal di Roy. Dia ketemu dengan turunan Ahmad bin Isa yang ada di Roy. Kemudian dia mencatat. Bertanya kepada penara sumber. Bukankah dalam penelitian hari ini pun dalam kajian-kajian modern. Itu ada yang namanya observasi. Kemudian ada wawancara. Narasumber. Kemudian itu dikatakan sebagai sebuah karya ilmiah. Yaitu sebuah karya ilmiah yang diteliti berdasarkan observasi dan wawancara. Dari objek yang sedang diteliti. Saya kira terlalu takkan love apabila. Bagaimana cara mengukur kebenarannya? Oh kita jangan bicara masa lalu. Masa kini saja. Bagaimana kita memperoleh kebenaran bahwa Kang Din ini orang petir. Dia mengaku orang petir. Maka kita observasi di petir. Dia mengaku RT-nya RT-5. Oh ketemu nih RT-5. Bener nggak di sini ada namanya Din Shahbuddin. Seorang lulusan dari ITB Bandung. Oh benar katanya. Tapi dia udah nggak diakua sama orang sini karena nggak pernah pulang katanya. Dia orang petir tapi selalu ada di Tangerang. Pulang paling lebaran katanya. Udah kami anggap dia sudah tiada saja. Oh berarti pengakuan intinya itu. Bahwa Kang Din Shahbuddin yang sesuai dengan pernyataannya kepada saya. Beliau adalah orang petir. Itu sesuai. Saya tanya ciri-cirinya. Apakah yang Anda maksud itu adalah Kang Din Shahbuddin. Yang dia ini lulusan dari ITB. Betul katanya. Tapi begitu orangnya sombong. Dia nggak pernah pulang ke sini katanya kan. Dan perlu diketahui. Beliau juga istrinya peneliti di BRIN. Badan riset inovasi nasional juga. Dan seorang pejabat di sana istrinya juga. Beliau ini seorang pengusaha tapi istrinya pejabat. Nah ini setelah kita tersebut. Kita tulis kan. Kemudian kita kasih footnoto. Berdasarkan wawancara dengan orang petir. Bahwa benar Din Shahbuddin adalah merupakan orang petir. Sudah sekarang pun bisa diterima secara ilmiah. Lalu apa yang disangsikan lagi. Begitulah para ahli nasab masa lalu. Di dalam cara mereka mendapatkan informasi. Tentang nasab-nasab yang mereka tulis. Ada yang semacam itu. Ada juga yang hanya mengambil riwayat. Nah kalau misalnya yang mengambil riwayat itu. Kita bisa tengah raih dari bagaimana dia kemudian mengutip. Misalnya ada alamakolahu al-ubaidiliyu. Seperti apa yang dikatakan oleh al-ubaidili. Berarti ketika dia mengatakan alamakolahu al-ubaidiliyu. Dia tidak observasi. Dia hanya mengutip dari kitab sebelumnya. Banyak juga itu para ahli nasab yang dia menulis kitab nasab. Hanya berdasarkan kajian pustaka dari ulama-ulama yang sebelumnya. Kadang walaupun kajian pustaka tanpa adanya observasi. Sedekat mungkin dengan objek yang sedang diteliti. Dia mengmukobala. Dia membandingkan antara satu pernyataan dengan pernyataan yang lainnya. Berdasarkan dari kitab-kitab yang dapat mereka gapai. Kemudian dikatakan oh dalam kitab ini anaknya hanya tiga. Oh dalam kitab ini anaknya hanya dua. Oh dalam kitab ini anaknya hanya empat dan lain sebagainya. Itu nanti seorang penulis nasab, ahli nasab, seorang penulis kitab nasab akan menulis sesuai dengan kebenaran yang dia yakini berdasarkan hipotesa ilmiahnya. Itu terhadap objek yang sedang diteliti. Bagaimana mereka akan mampu untuk mencatat tanggal lahir. Orang yang tidak pernah dilahirkan. Banyak tokoh-tokoh mereka ini orangnya pun tidak pernah dilahirkan di dalam dunia. Bagaimana untuk bisa dicari tanggal lahirnya. Jadi ada nama-nama dari amudun nasab yang ditulis oleh mereka dalam kitab mereka hari ini. Itu oleh saya tidak terverifikasi sebagai manusia yang historis. Tidak ada yang mencatat dari mulai ayah Fakimu Koddam. Bahkan dari Fakimu Koddamnya kalau kita secara historiografi ingin mengkaji itu tidak ada. Tetapi saya husnudan kalau Fakimu Koddam ini secara ontologis dia ada. Tetapi kesejarahannya tidak sesuai dengan apa yang mereka catat hari ini tentang Fakimu Koddam. Dari mana saya bisa mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa Fakimu Koddam secara ontologis orangnya ada. Dari husnudan. Karena apa dari mulai Abdul Rahman Asgab itu hanya berjarak lima generasi. Sementara di kampung saya banyak orang yang masih menghapal lima generasi keturunan mereka ke atas. Itu hanya dari situ saja saya berhusnudan. Bahwa Fakimu Koddam secara ontologis orangnya ada. Tetapi kesejarahannya secara historiografi yang mereka catat hari ini tidak pernah ada. Jadi dia sosok yang ahistoris. Tetapi apakah dia fiktif? Saya masih husnudan dia memang ada orangnya. Tetapi historiografinya tidak seperti apa yang mereka tulis itu. Begini. Kan Ali Asakton itu yang mencatat pertama kali kitab Al-Burqatul Musiqah. Itulah kitab yang bisa dijadikan hujah. Baik oleh mereka dan oleh kita. Karena itulah kitab yang bisa sama-sama untuk digapai. Tetapi melihat daripada isi kitab Al-Burqatul Al-Musiqah itu. Saya meyakini bahwa pengakuan itu bukan berawal dari kitab Al-Burqatul. Tetapi ada dinamika diskursus dari sejak Abdurrahman Asgab ini. Kakeknya Al-Yah Sakrat. Tetapi belum terdokumentasikan secara rapih sehingga bisa digapai oleh kita hari ini. Tetapi untuk kitab Al-Jaharussafat yang dikatakan oleh Mas Rumel itu sebagai kitab karangan Abdurrahman Al-Khotib itu tidak bisa dipegang. Kenapa? Karena Abdurrahman Al-Khotib yang dikatakan 855 wafat itu. Yang punya kitab Al-Jaharussafat itu di dalam kitab Hadiyatul Arifin dan kitab Mu'jamul Mu'allifin. Dikatakan Abdurrahman yang punya Al-Jaharussafat itu wafatnya 724. Bagaimana orang yang wafat 724? Dia bisa mencatat nama orang-orang yang hidup di abad ke-9. Tidak ada satupun ulama sejarah, ulama biografi yang mencatat nama ulama-ulama mencatat ada seorang nama Abdurrahman yang wafat 855. Tidak ada. Maka apakah kitab Al-Jaharussafat yang dikarang oleh orang yang wafat 724 ini adalah kitab yang sama. Yang dimaksud dengan kitab Al-Jaharussafat yang hari ini ada manuskripnya yang ditulis 40 tahun yang lalu. Nah untuk menjawab itu saja Mas Rumel Abbas itu tidak bisa membuktikannya. Karena sebuah diskursus, sebuah mujadalah harus ada dalil, dalil yang bisa diakses. Katakanlah ini bisa dibuktikan Al-Jaharussafat sebagai sebuah hujah dari mereka. Tetap saja ini ada di abad 9 dan tetap saja ini adalah naskah internal. Karena Abdurrahman Al-Khotib jika benar sebagaimana pengakuan Balawi, dia adalah murid dari Abdurrahman Segab dan murid daripada Hasan Mu'alim Jamalulail yang kedua-duanya wafat di abad ke-9 Hijriah. Jadi ketika dia menulis ada subjektivitas. Secara ilmiah juga ini tertolak karena salah satu daripada dalil yang bisa digunakan sebagai hujah adalah dalil-dalil yang bersifat objektif dan universal. Jadi subjektivitas itu tidak boleh ada. Apabila kita ingin menguji sebuah klaim dari sebuah plan tentang kesejahteraan mereka, maka yang harus menjadi hakim adalah literasi-literasi eksternal. Sedangkan Al-Jawr Shafat diklaim sebagai karangan Abdurrahman Al-Khotib dan Abdurrahman Al-Khotibnya ini katanya murid daripada dua orang Balawi, bahkan tiga dengan Al-Idrus. Al-Idrus Jamalulail dan Abdurrahman Segab yang wafat 818, kemudian Hasan Mu'alim Jamalulail 845, dan kemudian Al-Idrus. Nah jadi dengan historiografi Balawi tentang Abdurrahman Al-Khotib, yang kediriannya secara ontologis tidak bisa dibuktikan oleh naskah-naskah eksternal, keberadaan seorang Abdurrahman ini, maka itu di dalam teori kaida disebutkan sebuah dalil apabila sudah ada keraguan di sana, maka tidak boleh untuk dibikin dalil. Kalau kita menggunakan teori Ibn Khaldun di dalam cara menghitung sebuah generasi, maka Ibn Khaldun menetapkan setiap satu abad itu tiga generasi. Apabila satu abad itu tiga generasi, dihitung dari mulai kakek pertama yang diklaim, sampai hari ini, maka itu bisa dikatakan masuk logika ilmiah dalam teori Ibn Khaldun. Nah kalau misalnya satu hijriyah, katakanlah satu hijriyah, sampai hari ini 1446, jadi apabila sebuah klan yang mengaku keturunan Nabi Muhammad SAW, dari mulai 43-44 lah, karena kita tidak menghitung Nabi Muhammad yang lahir 50 tahun sebelum satu hijriyah kan. Jadi katakanlah 44 generasi itu masuk akal menurut teori Ibn Khaldun, untuk dikatakan dia sebagai keturunan orang yang ada di 1550 tahun yang lalu. Nabi Muhammad SAW lahir 50 tahun sebelum hijriyah, berarti 1550 kita genapkan, itu harus ada di angka 44 generasi. Minimal itu, minimal 44 generasi. Apabila menggunakan rasio 25 tahun, seperti guru gembol, ya sekitar 57 generasi itu. Jadi antara 44 generasi sampai ke 57 generasi, itu masuk dalam rasio teori Ibn Khaldun itu. Tapi saya pernah ngobrol dengan Dr. Sugeng itu, secara statistik itu sudah bisa ditentukan kira-kira berapa ukuran yang logis secara ilmiah generasi yang ada dari mulai Nabi Muhammad sampai hari ini. Cuma saya itu lupa itu, karena saya masih ikut Ibn Khaldun. Saya ini Khaldunisme ini. Dalam teori ilmu nasab, ilmu politik, sejarah juga banyak mengutip Ibn Khaldun. Termasuk dalam sejarah-sejarah bagaimana kita kritik historis, itu sudah dimulai oleh Ibn Khaldun. Bagaimana Ibn Khaldun mengkritik berbagai macam sejarah-sejarah yang ada di dalam kitab-kitab tafsir, yang berasal dari tradisi-tradisi Yahudi. Itu dibantah oleh Ibn Khaldun berdasarkan kajian-kajian epistemologis dari matan itu sendiri. Jadi bukan dari riwayat. Misalnya tentang bahwa tentaranya Nabi Musa itu 600 ribu. Itu Ibn Khaldun membantah itu bukan dengan riwayat, tetapi membantah dari sisi rasionalitas. Mungkinkah dari zaman Nabi Yusuf sampai zaman Nabi Musa, orang yang ada di Mesir dari Bani Israel sudah mencapai angka 600 ribu itu. Yang dikatakan dalam kitab tafsir, 600 ribu itu adalah hanya orang-orang yang kuat berperang. Nah itu diuji oleh Ibn Khaldun, maka dinyatakan bahwa sejarah ini sejarah palsu. Sejarah yang tidak bisa untuk dipegang kebenaran dan kesahihannya, karena tidak logis dan tidak rasional. Di mana waktu itu jarak antara Nabi Musa dengan Nabi Yusuf, tidak logis untuk bisa keturunan Bani Israel dari 12 orang itu, kemudian mempunyai laki-laki yang gagah perkasa 600 ribu orang, dengan asumsi rasio misalnya dia punya istri dan punya anak tiga, itu bisa tiga kali lipat. Itu tidak masuk akal menurut Ibn Khaldun. Nah itu salah satu bagaimana kritik historis itu telah ada dalam dunia Islam. Jadi salah kalau misalnya representasi dunia Islam hari ini adalah Ustadz Wafi dan Ustadz Hanif yang akan ditertawakan oleh peradaban. Maka saya ingin bicara tentang bagaimana Guru Gembul dan Ustadz Wafi di dalam memperdebatkan tradisinya itu, ingin menegaskan kepada publik yang menonton pada malam hari ini, bahwa Ustadz Wafi tidak representasi dari santri nusantara, tidak ilmiah yang teori nasab suruh istifaduh, walaupun bertentangan dengan Bani Yina, bertentangan dengan pernyataan sebelumnya dalam kitab nasab itu harus diterima. Itu tidak benar. Ilmu nasab sepanjang yang saya kaji, itu bisa untuk ditaruh di meja munakosa. Kediriannya itu sebagai sebuah ilmu, yang di sana ada majmu'ul usulil kuliah, ada teori-teori, ada konsep-konsep. Ilmu nasab ini bisa untuk dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kalau cara memahaminya seperti memahami para ulama-ulama ahli nasab, para ulama-ulama yang soheh pikirannya. Bukan seperti memahaminya Ustadz Wafi yang tidak bisa memahami kitab ilmu nasab. Kalau cara memahami seperti Ustadz Wafi tentang teori suruh istifaduh, misal, juga tentang kitab, maka akan memalukan peradaban para santri. Nanti orang-orang kuliah S1 di UIN yang tidak mondok, akan gampang untuk mengatakan bahwa pesantren itu ortodok. Pesantren itu hanya doktrin, hanya dogma. Di sana tidak ada pikiran itu dikembangkan. Hanya taklit buta. Sebenarnya tidak seperti itu. Yang dididik dididiknya pesantren itu adalah didikan-didikan yang ilmiah. Bagaimana sebuah riwayat hadis, itu bisa diverifikasi dengan ilmu sanat dan ilmu riwayat. Tidak setiap hadis yang sampai di sebuah kitab, itu ditelan mentah-mentah oleh para santri. Di sana ditakhrif dengan menggunakan metodologi para ahli hadis. Kemudian nanti dikatakan ini sahih, dikatakan ini do'id, dikatakan ini hasan, dikatakan ini mudallas, dikatakan ini mudraj, dikatakan ini sebagai muallal, dikatakan ini sebagai hadis yang maudok, palsu, hanya digunakan untuk kepentingan sebuah kelompok, dan sebagainya. Nah, tradisi ilmiah yang verifikatif itu diajarkan di pesantren. Jadi apa yang dikatakan, atau apa yang diungkapkan oleh usadu wapi, itu tidak representasi daripada kajian-kajian ilmiah yang biasa ada di pesantren. Jadi jangan takut, mondokin anak nanti akan seperti usadu wapi. Jangan, dia hanya kasuistik gitu. Insidentin tidak seperti itu yang ada di pesantren. Pesantren diajarkan cara berpikir yang rasional, cara berpikir yang tidak taklit buta, cara berpikir yang tidak dogmatis. Bahkan muncul dari tokoh-tokoh NU itu, orang-orang yang berpikiran luas, berpikiran bebas, sehingga para fundamentalis mengecapi mereka sebagai orang-orang liberal. Bagaimana itu orang-orang fundamentalis sampai mengecap orang yang berpikiran luas itu liberal? Karena tidak ada lagi negasi yang dapat mereka rangkai untuk menjawab ketidakberdayaan mereka terhadap ungkapan-ungkapan orang-orang yang ilmiah. Ketika sebuah ungkapan ilmiah yang bertentangan dengan dogma dia sebagai sebuah kelompok tertentu, tidak mampu menjawab dari ilmiahnya para tokoh-tokoh muda NU, kemudian langsung dikatakan, ini liberal, ini antek PKI, ini antek komunis, ini khawarij. Kenapa? Karena keterbatasan ilmiah mereka, keterbatasan cara pikir dan cara pandang mereka yang hanya hitam putih, yang hanya bisa melihat sesuatu dari sudut pandang mereka dan dari sudut pandang musuh. Tidak memukubalah antara satu premis dengan premis lain, satu fenomena pengetahuan dengan fenomena pengetahuan lainnya. Ini yang saya bantah, ada framing, ada ketidakpercayaan masyarakat setelah melihat Ustadz Wafi itu berdebat dengan guru gembul, seakan-akan ini adalah modern, ini adalah tradisionalis. Ini bersifat terbuka, ini bersifat cutek, itu kata orang Banten. Bersifat cutek itu artinya apa? Bagaikan tempurung yang mengurung seekor kodok, kemudian tempurung ini dianggap sebagai langit. Oh, dunia ini hanya sebatas tempurung itu tidak. Dalam dunia pesantren Nahdlatul Ulama, yang saya itu 12 tahun dulu itu pesantren, berputar-putar, kemudian sekarang hampir 30 tahun, saya itu mengajar, itu tradisi ilmiah itu senantiasa diajarkan bagaimana bersifat terbuka, bersifat kritis. Bahkan saya menulis kitab, kadang-kadang santri saya yang masih baru 2 tahun mondok itu datang ke saya. Abah, ini hitamnya ada yang kurang. Saya senyum aja, padahal dia yang salah memahami. Nah, itu berarti dari situ ada sebuah keberanian untuk mengungkapkan pendapat menurut apa yang dia pahami benar. Dan tradisi ini senantiasa ada dan dikembangkan. Bahkan dulu saya mesantren di guru saya, di Atohiriyah, di Serang, itu guru saya itu kalau misalnya ada orang kampung bertanya, dia memanggil beberapa santri senior. Menurut kamu ini, bagaimana ini jawabannya? Kemudian dari kami mengungkapkan pendapatnya. Ini dalam kitab ini begini, dalam kitab ini begini. Jadi, kiai kami, kiai-kiai pesantren di Nadatul Ulama, terutama dalam lingkup Nadatul Ulama, karena saya hanya memahami bagaimana teori-teori ilmiah yang diajarkan di Nadatul Ulama, itu ketika saya kuliah, ciples artinya tidak terlalu ada jurang yang cukup rajam sehingga bisa mengatakan bahwa teori yang ada di pesantren ini tidak ilmiah dan teori di kampus ini tidak ilmiah. Tidak begitu. Ternyata ini seimbang. Apa-apa yang ada di dalam pondok pesantren diajarkan bagaimana kita cara merangkai premis-premis itu sama dengan apa yang kita pelajari di forum-forum akademis semacam kampus. Sehingga kemudian kita bisa mengikuti itu bahkan kita lebih memiliki sebuah keuntungan karena berbagai macam ilmu yang kita pelajari di pesantren sangat menunjang dengan teori-teori ilmu terutama yang ada di UIN itu dengan ilmu-ilmu yang dipelajari di pesantren itu. Apa konsekuensinya seseorang Mbak Lawi misalnya hari ini menolak Bayina yang jelas setelah ada di kitab-kitab Nasab yang berjejer ada sejak abad ke 4, 5, 6, 7, 8, 9 Konsekuensi yang paling dekat adalah pengakuan mereka tertolak sebagai cucu Nabi itu karena bertentangan dengan Bayina dengan bukti-bukti yang ada yang tertulis di dalam kitab-kitab Nasab itu secara konsekuensi ilmiah dari ilmu Nasab sedangkan konsekuensi lainnya adalah yaitu hubungan dia dengan Allah bagaimana hubungan dia dengan Allah setelah Bayina itu nyata baik dari ilmu sejarah ilmu Nasab dan tes DNA mereka tidak terbukti sebagai cucu Nabi dan sampai kemarin itu di dalam debat Rabi Ta'ala atau diskusi itu mereka tidak bisa menampilkan bukti apapun selain hanya perdebatan-perdebatan ala TikToker antara Gus Wapi itu karena Gustad Wapi ini TikToker kan sering berdebat di TikToker ya paling hanya begitu memelenceng-melencengkan ucapan orang kemudian mencari kelemahan-kelemahan dari sisi verbal yang telah dikatakan oleh lawan bicara tapi tidak masuk kepada inti daripada Mahalumiza itu inti perdebatan itu tidak ada di situ bagaimana 12 pertanyaan saya yang saya sampaikan kepada Rabi Ta'ala ya satu pun tidak bisa dijawab di dalam Rabi Ta'ala itu belum pernah ada yang mengatakan bahwa Ahmad bin Isa terbukti secara ilmu sejarah dan ilmu nasab yaitu dalam kitab-kitab nasab pernah hijrah ke Hadramaut tidak dijawab yang kedua makam Ahmad bin Isa itu mana bukti secara literasi bahwa dia dikuburkan di Hadramaut tidak dijawab kemudian tentang jadid betulkah jadid ini adik daripada Alwi mana kitab-kitab yang sezakman atau yang mendekati yang menyatakan jadid punya adik yang menyalui tidak dijawab kemudian tentang sahib mirbad yang ada di Zifar dia adalah gelar milik Muhammad Al-Aqhal Al-Manjawi seorang raja di Mirbad yang kemudian kenapa di abad 9 bisa berganti sahib mirbad ini dari Muhammad Al-Aqhal Al-Manjawi raja di Mirbad menjadi sebuah gelar untuk kakek dari Fakimu Qadda mana kitab-kitab yang sezaman yang menyatakan bahwa sahib mirbad ini adalah kakek Fakimu Qadda tidak ada kemudian tentang DNA dan beberapa narasi-narasi dan pertanyaan dari saya semuanya tidak ada yang bisa menjawab lalu perdebatan itu melawan kursi kosong dengan seorang moderator Mahdi Dikara seorang intelektual dari Institut Ilmu Al-Quran gimana saya S2-nya juga disitu itu mereka pelabakan mana kitab sezamannya ada tidak nanti 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 ternyata Rumel Abbas hanya bisa menampilkan sebuah manuskip tinta biru dengan kertas bergaris-garis produksi tahun 1960 yang kemudian diatribusikan sebagai naskah manuskrip tahun 600-an nah ini tidak masuk akal dan kemudian tentang tes DNA di dalam diskusi ilmiah di Rabita Al-Wiyah itu kita telah melihat seorang ilmuwan yang betul mempunyai kredensi yaitu Dr. Jane Haffi itu menerangkan sama dengan Dr. Sugang bahwa YDNA bisa untuk mengurut nasab sampai nabi ada kemudian mitrokondria juga bisa mengurut nenek-nenek kita sampai nyai sitihawa kemudian yang parental zigzag itu itu hanya bisa beberapa generasi sama saja dan haplogroup G dan J1 itu adalah haplogroup untuk YDNA yang terbukti bahwa DNA mereka G kalau DNA mereka G berarti nabi Ibrahim G sementara para ilmuwan-ilmuwan dari seluruh dunia yang telah membuat jurnal itu semuanya sepakat sampai saat ini bahwa nabi Ibrahim itu haplogroupnya J1 mereka tidak bisa untuk membuktikan ada tidak sebuah jurnal yang mengatakan bahwa nabi Ibrahim berhaplogroup G tidak ada yang ada semuanya J1 termasuk apa yang ada di dalam kitab mukaddimat fi ilmil ansab arangan Khalil bin Ibrahim yang terima yang terima yang terima